Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tumbrong Genggong Biasa dipanggil grombolan orang-orang ganteng Jika tahun ini saya terpilih menjadi presiden Maka semua kampung ini akan saya berikan hidup yang layak Dukung bakaran ini akan saya bangun mal-mal Jalan setapa akan saya aspal goreng Semua gardu-gardu, berak-berak pakai AC Masjid-masjid menggunakan kubah dari emas Pokoknya hidup rakyat terjamin Pilih saya ya 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 Tihuu Sudah-sudah ayo mulai Bangsa ini butuh orang kerdas Kaya, ganteng, dan rajin menabung seperti saya Dengan begitu bisa mencerdaskan bangsa ini dengan maksimal Namun semuanya harus kita lakukan bersama-sama Sebab jika tidak kita akan Diilas-ilas Mengilas-ilas adalah salah satu teknik pembuatan jamu Radu-satau Sebab jauh-jauh bahan jamu akan munca Di tanda tangani Tanda tangan bagi saya sangat penting sekali Apalagi nanti kalau sudah jadi presiden Pasti akan saya bermanfaat buat Walang sangit Eh, perang-perang Tau kan walang sangit itu gimana? Tidak marah ini pegel Kalau padik sudah kena Salah satu cara membasmi walang sangit Adalah dengan cara Nyolong sandal Walau saya maling Tapi nyolong sandal di masjid Adalah paling saya hindari Daripada nyolong sandal Mending nyolong Uang rakyat Nyolong uang rakyat? Hmm Sorry Saya bukan sipo orang yang seperti itu Aku kayak mau ngaku sih Lan mau ngorupsi Sebab kalau sampai dewan korupsi Akibatnya akan Di Cekoi Cekoi merupakan tradisi Jawa Dalam memberikan jamu ke Pasar Balita Seperti Naya, Keisa, Rahmat, Dia dan Polisi Polisi adalah orang yang paling aku takuti Di dunia dan akhirat Sebab kalau sampai ke Tuhan maling Bisa-bisa aku akan dirondak Gramason dan lain-lain Adalah ubat Ubat yang ampuh untuk membunuh Suka-suka di Tegalan dan Salah Maka bagi pertenak Rumput yang berondak Sangat dihindari Karena akan menyebabkan Bajan kita segar Agar badan kita tetap segar Maka olahraga yang teratur Makan-makan yang bermutu Seperti nasi Sayur-mayur Babuan Dan yang terakhir adalah Makan Kursi DPR Saya tidak tahu Tahun ini partai saya punya beberapa kursi di parlemen Makanya saya minta dukungan penonton ya Untuk mencoblah saya dengan cara Di Borgol Waduh Ampun Pak Polisi Ampun Begitulah jika aku terangkap oleh Pak Polisi Maka saya selalu hati-hati Menjalankan traktor Traktor adalah pengganti luku Bedanya kalau traktor pakai mesin Sedangkan meluku pakai Ulak-ulak Ulak-ulak biasanya saya gunakan untuk mengulat godang kates Biar saridanya tidak hilang Sebab jika saridipatinya hilang Maka pelanggan saya akan Kain-kain Rasa no kono Begitulah ekspresi saya ketika menyemprot orang kemarin Biasanya orang akan mati Jika disemprot Menggunakan Money politik Praktik money politik Di negara tentaga Sudah memprihatinkan sekali Maka kita sebagai generasi bangsa Haruslah pandai-pandai dalam memilih Korban Memilih korban yang akan saya maling merupakan keahlianku Sebab itu merupakan kunci keberhasilanku Dalam Masih jamu pegelinu Jamu pegelinu Akan terasa kasiatnya jika diminum setelah makan Karena Worong Worong merupakan hal yang paling sering saya alami dan petani nanya Sudah mutih menggarap sawah Hasil tak ada Pajak pun hanya mengenyangkan perut berjabat yang seperti Monyet Aku terbiasa disebut monyet Panjang tangan dan sebutan indah lainnya Nyawa menjadi pertaruhan Demi sesuap nasi untuk mengenyangkan Perut berjabat gendut-gendut Dalam perutnya ada emas rakyat Ada beras petani Ada pajak para Pedagang kecil Lihat kami Saksana merasakan Jamu bodohan Wow Amazing painnya Tapi sepait painnya jamu bodohan Tak sepait hidupnya koruptor Sangat memalukan kalau sampai ada koruptor di partai kami Secapatnya akan kami basmi Warga-warga kampung bakalan Saya peringatkan jika kalian tidak mengunci pintu dan jendela Maka kalian akan merasakan Kebahagiaan besar untuk saya Dapat memperjuangkan hak-hak para petani Hak-hak kaum buruh yang tertindas Hak-hak para anak-anak generasi bangsa Untuk para koruptor Akanku biarkan Walau aku disebut monyet Maling atau apalah Anak-anakku butuh sesuap nasi Butuh lembaran bergambar Soekarno untuk pendidikannya Hanya sebatas ayam tetangga Aku bisa di Hukum mati Hukum mati Hukum mati Untuk mereka yang telah menyembunyikan uang rakyat Mari kita potong Lalu tinggal dicangkul dan terus seperti itu Namun pupuk kian naik harganya Adakah pejabat memikirkan nasib kami para petani Di sini kami tersiok-siok di antara tanaman wakasi Di sana mereka mencuri dengan terpaksa Maafkan aku anak-anakku Sebenarnya aku tak ingin mencukupkan korutmu Pendidikanmu dengan uang haram Namun apa jaya Pekerjaan sulit dicapatkan Harga kian naik dan hidup selalu sulit untuk aku Meskipun saya seorang petani yang berkulit hitam legam Berbau keringat Namun itu semua tidak membuatku kubur Sebab Menjadi presiden adalah amanah dari rakyat untuk rakyat Semoga Allah memberikan Agar terindah dari orang-orang yang tidak suka terhadap rasa jamu Hiduplah seperti jamu Pahit rasanya tapi manjur kasihannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!